Hai ngelanjutin rencana di video sebelumnya pemirsa saya tunjukin dulu ini adalah IC kontrol atau IC chroma dan tipenya mungkin agak sedikit berbeda sama yang ada di skema ya kemudian yang kecil itu adalah IC memory atau EEProm terus saya mau cari jalur mute-nya dan saya udah ketemu jalur mutenya tuh ada tulisannya ya terus saya lepas aja solderannya pemirsa habis itu saya tes terus kaki bentar ya kaki mute ini nyambung ke kaki IC chroma atau IC control disini tepatnya terus begitu saya tes ternyata suaranya juga belum keluar pemirsa sangat-sangat mengecewakan akhirnya mau nggak mau harus dilanjut lagi untuk menganalisa bagi sekarang kita lihat di AV interface panel di halaman 19 kita akan melihat IC 7679 7679 IC dengan tipe PCF 8574 ini berfungsi untuk input output port expander saya menemui kejanggalan di dalam IC ini di mana di kaki nomor 4 dan di kaki nomor 6 itu ada tegangannya sebesar 5 volt dan karena ada tegangan sebesar itu maka mesin otomatis mengeluarkan tegangan 5 volt untuk dimasukkan ke dalam kaki nomor 12 yang berfungsi sebagai mono mute yang akhirnya mengaktifkan menu mute akhirnya suara nggak akan keluar karena apa? karena ada error di kaki nomor 4 dan kaki nomor 6 tadi pemirsa pertanyaannya kenapa di kaki nomor 4 dan di nomor 6 ada tegangannya sebesar 5 volt begitu saya telusuri di kaki nomor 4 ini menyambung dengan jalur A0 A0 di kode nomor 16 di kaki nomor 10 itu terukur 5 volt begitu saya lepas kaki begitu saya lepas jalur A0 ini pemirsa jadi di M13 ini saya lepas jadi arus maksudnya tegangan 5 volt itu akhirnya sekarang nggak bisa masuk ke kaki nomor 4 bener di kaki nomor 4 sekarang di kaki nomor 4 IC ini udah nggak ada lagi tegangannya udah nggak ada tegangannya artinya udah 0 volt tapi masih belum muncul suara nah belum muncul suara pemirsa terus akhirnya saya coba untuk ke kaki nomor 6 di kaki nomor 6 yang harusnya 0 volt kaki nomor 6 ini adalah kaki yang nyambung ke transistor 7683 BC848 saya buka transistornya saya cek ternyata transistor masih dalam keadaan baik-baik aja dimana kedua transistor ini BC848-7683 kemudian 7685 BC858 kemudian resistor 3685 sebesar 100k kemudian resistor 3683 sebesar 100k kemudian kapasitor 2605 dan 2615 ini masih dalam keadaan baik-baik aja berarti nggak ada yang rusak pemirsa disini nggak ada yang rusak di kaki nomor 6 tapi di kaki nomor 6 muncul suara akhirnya di kaki nomor 6 saya biarin dulu tapi supaya mute nya nggak aktif akhirnya saya melepas kaki IC nomor 12 pemirsa kaki nomor 12 saya lepas akhirnya kaki nomor 12 nggak masuk lagi nggak dimasukin lagi arus listrik yang bertegangan sebesar 5 volt nah tapi kemudian di speaker muncul suara pemirsa muncul suara suaranya kemeresek dan nggak enak banget waktu saya gedein volume melalui remote melalui remote control volumenya besar waktu saya kecilin kecil juga volumenya tapi yang keluar itu bukan suara musik bukan suara suara jernih tapi suara kemeresek gitu seperti ada tegangan yang loncat-loncat masuk ke dalam sana akhirnya saya tutupin lagi saya tutupin lagi kaki nomor 4 dan kaki mute saya solder ulang kemudian saya coba mau lihat di kaki jack jack panel pemirsa dimana di jack panel ini ada IC sound input output switching dengan tipe HEF 4052 dengan kode IC 7503 di mainboard di A0 tadi udah saya di kaki A0 itu pemirsa di kaki A0 di kaki A0 ini ada tegangannya ya ada tegangannya sebesar 5 volt akhirnya di kaki nomor 10 saya lepas tegangannya akhirnya nggak masuk lagi ke tegangan di kaki nomor 10 akhirnya nggak ada lagi saya kembali lagi di kaki A0 ya di kaki A0 ini pemirsa di tengah-tengah layar pemirsa bisa lihat di IC 7503 di kaki nomor 10 itu kan nyambung ke kode 16 ya ke kode nomor 16 di jack M13 disini tuh A0 ya M13 A0 masuk ke sini masuk ke sini ternyata pemirsa di input output kaki kaki switching switching audio yang tadi saya tunjukin ya di kaki nomor 10 itu ternyata tegangannya tersupply dari input output port expander pada IC ini gitu jadi kaki nomor 4 ini dia memang mengeluarkan tegangan tegangannya dikeluarkan dari dalam IC ini pemirsa saya kan curiga IC-nya rusak akhirnya saya belikan IC saya pasang IC yang baru ternyata masih tetap sama gitu berarti persoalannya bukan karena IC-nya rusak tapi karena ada logika lain yang akhirnya mengakibatkan aktifnya mute munculnya tegangan di kaki mute kemudian munculnya tegangan di kaki nomor 4 dan nomor 6 gitu ya dan dari mana IC itu menerima logika baru gitu ya memeriksa keadaan memeriksa keadaan gimana ya gimana ngomongnya bagaimana akhirnya IC itu menerima informasi baru lewat kaki mana kita bisa melihat disini bisa jadi lewat kaki nomor 13 1, 2, 3, 14, 15, 16, dan 8 dimana nanti akan saya cek bener gak di kaki-kaki ini sesuai tegangannya di kaki nomor 13 0,5 volt di kaki nomor 1 5 volt di kaki nomor 2 itu ground kaki nomor 3 itu 5 volt kaki nomor 14 3,3 volt kaki nomor 15 3,3 volt kaki nomor 16 5 volt kemudian kaki nomor 8 adalah ground nah pemirsa saya akan coba melihat antara kaki nomor 13 1, 2, 3, 14, 15, 16, 8 di kaki IC PCF 8574 di kode mindboard 7,6, 7, 9 yang di kode dan kode IC ini di mindboard itu ditulis 7,6, 7, 9 gitu maksudnya dan kalau misalnya saya sekarang melihat ke kaki nomor 14 dan nomor 15 ini nyambung kemana ini nyambung ke SDA dan SCL SDA dan SCL ini nyambung ke seluruh bagian blok hampir di setiap di setiap blok ada pemirsa hampir di setiap IC ada bahkan dia sampai ke tuner saya melihat bahwa di tuner itu ada fungsi ada fungsi untuk deteksi audio jadi ada audio detektor ada audio detektor jadi saya mikir apakah mungkin suara yang gak keluar itu karena gak ada audio itu memang gak gak dideteksi tapi apakah benar yang di deket tuner itu memang secara keseluruhan untuk mendeteksi setiap setiap informasi audio dari setiap internal input yang lain baik input satu input dua kemudian camcorder ya sekarang kalau misalnya kita melihat ke arah atas pemirsa di arah atas itu ada bukan di B5 tapi dia ada di B1 seingat saya di chrome enhance B1 nah ini dia di kaki nomor 11 di kaki nomor 11 ada tuner dari smiring EF disini kita akan bisa mendapat informasi bahwa ada EF sound detektor nah ini pemirsa bisa lihat saat ini dengan IC TDA 2545A jadi sound detektor ini mengeluarkan informasi ke kaki ke kaki nomor B124 B124 itu dimana B124 bisa kita lihat disini B124 itu adalah EF nah ini pemirsa ya EF EF masuknya kemana EF masuknya ke kaki nomor 12 di bagian audio panel connection for possible execution stereo atau multi kemudian nikam kemudian BTSC kemudian korean stereo saya akan coba cek cek kaki input IC yang di yang di bawah tadi ya di halaman 19 17 18 19 saya akan coba cek IC ini dulu inputnya ada masalah apa enggak kalau misalnya enggak ada masalah saya akan coba untuk mengganti TDA yang di atas itu pemirsa selamat menikmati